di sini kita lihat ada dua titik asam diwakil yang ke-1 basah diwakil yang ke-14 di tengah-tengahnya 1 dan 14 itu netral, 7,0 nah, di sini kata kuncinya boleh tak mas Aris? nah, di sini kata kuncinya pH darah manusia itu ada di titik yang berwarna biru di titik netral tadi di angka 7,35 atau 7,4 di angka tersebut pH darah manusia dan itu harus di homeostasis homeostasis seperti rumah stabil dia harus di titik pH darah manusia harus ada di titik karena dia di sebelahnya di sebelah kanannya titik netral jadi dia dibilang sebagai pH-nya netral cenderung basah ini kata kuncinya tubuh mati-matian menjaga pH darah kita ada di situ terus dia nggak boleh bergeser di sini kalau pH darah bergeser ke asam bergerak kalau 7,0 aja Anda udah harus ke ICU dia mati-matian menjaga pH darah 7,0 Anda ke ICU jangan sampai pH darahnya bergerak ke titik asam jadi semua resource yang ada dalam tubuh kita dipergunakan terima kasih terima kasih